Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe kawan Nah ini ada informasi kawan ya Dari media online Democracy News dengan judul Breaking Kondisi Wamina Menjokam Masa Bakar Kiosk dan Rumah Warga Ketak-Kutak Ini pemicunya Saat ini situasi Di situasi Wamina Kabupaten Jayawijaya Papua kegunungan masih sangat Mencekam Masa turun ke jalan usai terprovokasi Isi di media sosial Disebutkan Terjadi dugaan penculikan Anak oleh perantau di daerah Distrik Napua Mereka lalu mendatangi kiosk Milik warga perantau di kampung Lantipo Distrik Wamina Kota Kamis 23 Februari 2023 siang Lalu membakarnya Lokasi kejadian Dekat Gereja GKI Ukul Ebeh Hunik Sinakmak Sekira pukul 14.30 Waktu Indonesia Timur Dalam informasi WhatsApp yang berodar Polaku disebut Menggunakan mobil pickup Ironisnya Penyebar informasi Menuding polisi Berupaya melindungi Polaku Akibat kabar miring ini Emosi warga Tersulut Hingga melakukan Pembakaran rumah Pantauan wartawan Kumpulan asap Membun tinggi Hingga membuat Warga lainnya Ketakutan Hingga membuat Situasi Mencekam Warga trauma Kasus kericuan 2019 Aparat gabungan TNI dan Polri berada Di lokasi Untuk Meredam Situasi Hingga Berita ini Tayang Wartawan Masih berada Di lapangan Untuk menghimpung Ketangan resmi Kepolisian Polres Jayawijaya Pun masih Menelusuri Sosok penyebar Pesan Yang diduga Hoax tersebut Warga Sinak Mawamena Mengungsi Di Polres Dan Kodim Jayawijaya Warga Disinak Mawamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pekunungan Mengungsi Kepolis Dan Kodim Jayawijaya Pasca Pembakaran Sejumlah Ruko Dan Bangunan Yang Dibucu Informasi Hoax Penculikan Anak Kepolis Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitukulu Membenarkan Adanya Warga Yang Mengamankan Dirili Polres Dan Kodim Jayawijaya Rata-rata Warga Yang Mengungsi Dari Kelurahan Lantiko Atau Dikenal Dengan Daerah Sinakma Laduk Ada Juga Sebagai Warga Dari Emperan Ruko Ujung Jalan Yosudarso Ujung Jalan Bayangkara Ujung Jalan Irian Masyarakat Masyarakat Ada Yang Meminta Perlindungan Di Polres Dan Kodim Siapapun Yang Meminta Perlindungan Pengamanan Pasti Direspon Katanya Kamis 23 Poplari 2023 Kepolisian Setempat Belum Dapat Mendata Berapa Jumlah Warga Yang Menungsi Termasuk Berapa Bangunan Yang Dibakar Atau Dirusak Masa Sedangkan Untuk Korban Luka Dan Meninggal Dunia Juga Masih Dilakukan Pendataan Kami Masih Melakukan Penyelamatan Dengan Membawa Rumah Sakit Untuk Yang Meninggal Dunia Nanti Kita Lihat Kami Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Dengan Isu Yang Berkembang Silahkan Bertanya Kepada Yang Berwajib Jika Mendapatkan Informasi Yang Belum Jelas Kebenarannya Katanya Kondisi Keamanan Di Wamena Ibu Kota Kabupaten Jawa Jaya Provinsi Papua Pengumuman Dalam Kondisi Meredam Aksi Masa Pas Kampung Bakaran Ruko Di Sejumlah Titik Berbentuk Penculikan Anak Kabin Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo Membenarkan Kondisi Wamena Dalam Kewadaan Tak Kombesif Situasinya Sedang Dikendalikan Apa saja Yang terbakar Belum Diketahui Secara Jelas Namun Kami Menerima Informasi Ada Pembakaran Saya Belum Dapat Datanya Masa Juga Dikabarkan Menyerang Anggota Polres Dan Masyarakat Jelas Beni Yang Dihibungi Lewat Gawenya Kemah Kamis 23 Poplar 2023 Beni Menjelaskan Aksi Masa Dikibungi Beradanya Isu Penculikan Anak Dan Terduga Pelaku Sudah Diamankan Kepolisian Setempat Kami Sudah Amankan Terduga Pelaku Penculikan Anak Sudah Ada Di Polres Jaya Widaya Tapi Masyarakat Mal Orang Itu Dikeluarkan Dan Dihakimi Akibatnya Malahan Kami Polisi Yang Diserang Jelasnya Kondisi Wamena Dilaporkan Mencekam Sekitar Pukul 14.30 Waktu Indonesia Timur Ini Kawannya Informasi Dari Wamena Papua Ternyata Ini Dia Awali Dengan Berita Hox Di Media Sosial Berita Miri Inilah Efek Salah Satu Akibat Berita Hox Bisa Menyebabkan Kerusuhan Ya Di Media Sosial Ini Saya Lihat Di Beberapa Media Sosial Ber Berat Berita Berita Hox Ya Berita Berita Fitnah Berita Berita Bohong Mereka Tidak Sadal Bahwa Dengan Penyebaran Berita Hox Salah Satu Efek Negatifnya Adalah Seperti Ini Jadi Khusuhan Maka Itu Saya Berpesan Kepada Sahabatku Dimanapun Berada Mari Kita Hindari Menyebar Berita Berita Fitna Berita Hox Berita Bohong Selain Ini Adalah Larangan Bagi Umat Beragama Ya Juga Dilarang Oleh Negara Kita Anak Ternyata Menyebar Berita Hox Menyebar Fitnah Menyebar Berita Bohong Ya Salah Satu Efek Negatifnya Ini Menumbulkan Kerusuhan Korban Harta Bahkan Bisa Jadi Korban Jiwa Jadi Kepada Kepada Sederaku Yang Suka Buat Konten Konten Hox Berhenti Apalagi Mau Menyambut Pesta Demokrasi 2024 Ya Yaitu Baik Pemilu Pilpres Maupun Pilkada Ini Berseleweran Berita Berita Hox Berita Berita Fitna Berita Berita Boho Terutama Menyerang Pribadi Ya Calon-calon Atau Kandidat Kandidat Yang Ingin Maju Di Pemilu Ini Diserang Hox Di besar Eh Ya Karena Itu Tidak Baik Gawan Ini Kalau Kita Lihat Tadi Kan Ini Awalnya Adalah Berita Miru Berita Hox Di WA Nah Masyarakat Ini Kan Langsung Dikompor Terjadilah Ini Kawan Kita Berdoa Semoga Ya Wamena Bisa Segera Kondusif Saya Pernah Kewamena Saya Pernah Kewamena Kalau Kesana Itu Tidak Bisa Lewat Darat Waktu Di Masa Saya Enggak Tau Sekarang Satu Satunya Jalan Kesana Adalah Lewat Pesawat Pesawat Kalaupun Ada Lewat Sungai Adalah Satu Dua Tapi Rata Rata Kita Lewat Pesawat Kesana Di Pegunungan Itu Daerahnya Dingin Disana Ada Apar Umah Suku Asli Sana Dan Saya Sampak Berfoto Dengan Mumi Yang Ada Disana Itu Tupang Lima Perang Jadi Saya Tahu Betul Wamena Dan Sekitarnya Waktu Itu Saya Pernah Jadi Waktu Itu Kunjung Ke Batalion Batalion 756 Wamena Disana Itu Saja Kawan Semoga Disana Baik Baik Saja Baik Video Jajah Terima kasih.